Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian, Jumat 19 Februari tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Yesaya. Setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbanta dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang ku kehendaki, mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung seperti abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah, engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-taliku. Membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia berkata, ini aku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Renungan kita di saat ini diberi judul, Puasa yang Benar. Saudara-saudari terkasih, Pada bacaan pertama kita hari ini dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyerukan betapa pentingnya hidup secara benar di hadapan Tuhan, Dengan menghindari kesalahan yang palsu, Serta menghidupi kesalahan yang sejati. Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, Dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbanta dan berkelahi, Serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau Membuka belenggu-belenggu kelaliman Dan melepaskan tali-taliku Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya Dan mematakan setiapku Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri Inilah firman Allah yang diserukan untuk umat Israel Melalui perantaraan Nabi Yesaya Saudara-saudari terkasih Inilah juga yang dikehendaki Tuhan Yesus Dalam Injil yang kita baca hari ini Bukan yang terutama memenuhi aturan puasa Akan tetapi melakukan tindakan belas kasih Jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan dalam bacaan Injil hari ini Sangat menarik untuk kita refleksikan Tujuan akhir dari kita berpuasa Adalah supaya kita dekat dengan Tuhan Dan segala perintahnya Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus Yang sedang dekat dengan Tuhan Sedang belajar dan sedang diajar Tuhan Tentang Injil keselamatan Murid-murid Tuhan juga sedang berpuasa Namun tidak dengan arti harafiah Puasa yang dimaksudkan murid-murid Yesus Adalah berusaha berhenti berbuat dosa Berhenti melakukan kebiasaan buruk Yang merusak diri dan sesama Dan juga berbela rasa Dengan mereka yang menderita Lapar, haus, sakit Dan terpinggirkan dalam masyarakat Inilah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan Dari bacaan kita hari ini Dapat kita simpulkan Bahwa jika kita menjalankan puasa dengan benar dan baik Selama masa prapaskah ini Maka masa berpuasa inilah Yang menjadi masa kita Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Ingatlah pesan firman hari ini Berpuasa yang ku kehendaki Ialah engkau harus membuka Belenggu-belenggu kelaliman Marilah berdoa Ya Allah yang maha kuasa Kami mohon Semoga kami disucikan dari segala perilaku buruk Dan layak untuk menerima kesembuhan Berkat belas kasih-Mu Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin